David adeku, polor apat, semangat harus. Hari ini berjemur di dalam, soalnya di luar lagi mendung. Kegiatan hari ini David masih latihan, dan bersiap untuk lebaran juga, setelah kemarin habis latihan beban kaki dan otot tangan, kondisi fisik David hampir 100% dan semakin kuat. Hanya memang diketahui David masih sering kremor tangan kanannya. Kremor itu seperti apa sih? Kremor itu kayak Parkinson, kadang gemetar sendiri, kadang sesekali atau terus-menerus, tanpa disadari dan tak bisa terkendali. Hampir seperti Parkinson dan epilepsi, penyebabnya memang kerusakan saraf di bagian otak, tapi masih bisa diatasi dengan latihan dan terapi. David juga masih muda, jadi peluang sembuhnya juga sangat tinggi, asal disertai asupannya bagus seperti protein dan disertai terapi-terapi pendukung. David sudah makin baik, terlihat juga David latihan mewarnai, itu bagus untuk motorik jari-jari dan tangan, serta penglihatan, jadi bekerja sinergi untuk hasilkan gambar yang bagus yang otak perintahkan. Dua warna sih, sama biru. Tidak apa-apa, tugasnya penget, iseng aja iseng. Papa dan mama David selalu dukung perkembangan David, itu terlihat dari akun Twitter Jonathan Latumahina, yang setia memberi update tentang perkembangan dari anaknya. Bagus feed, kamu pasti bisa sembuh dengan cepat, cuitan dalam salah satu Twitter untuk beri dukungan pada David. Terima kasih telah menonton!